Oke lantas cerita Nime pun berlanjut di Spermi Gridlock Chapter 722 Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya Sebelumnya sini perlihatkan bahwasannya kali ini lusuh telah menuju ke tempat dimana helikopter itu telah turun Dan pada waktu itu disini lusuh kemudian datang ke tempat tersebut untuk memastikan bahwasannya itu helikopter Minix siapa Kenapa helikopter itu bisa berada di teruntuan Bahkan sebelumnya ketika dia berada di teruntuan maka balang-balang elektronik tidak akan bisa digunakan di tempat tersebut Tapi kenapa kali ini di teruntuan di Amerika Utara hal tersebut kelihatannya berbeda Tak lama setelah itu scene diperlihatkan kali ini Seorang reporter yang sebelumnya berada di bumi Kali ini mereka telah tersesat di dalam teruntuan Dia sebelumnya tidak pernah berada di teruntuan kali ini dia kemudian berada di tempat tersebut Ini adalah kali pertama dimana mereka berada di sini dan mereka sedikit khawatir Di dalam peruntuan Amerika Utara nampak mereka cukup bingung ketika dia telah memasuki tempat ini Karena ia mengetahui kali ini dia tidak bisa terbang seperti sebelumnya Karena sesuatu dan di sini kendala itu di atasi oleh dirinya dan tidak mampu dilakukan oleh mereka Itu menyebabkan kesalahan bagi mereka karena di sini dia terlalu dekat dan dia berada di reruntuan Dan dia kali ini telah tersesat Seseorang di sana kemudian bingung dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya Lantas seseorang kemudian berkata sambil bingung Ini semua salahmu Jika kamu tidak bersikeras datang untuk mengambil berita utama Bagaimana kita bisa terseret ke dalam reruntuan di Amerika Utara ini Ucapnya mengatakan itu menyalahkan kepada temannya Sebenarnya dia tidak mau jika dia harus pergi ke reruntuan di Amerika Utara Apalagi dia menggunakan helikopter dan kemudian Jarak yang kemudian mereka gunakan cukup dekat dengan hal tersebut Setelah kabut sebelumnya Kemudian menyelimuti helikopter itu Dan tiba-tiba helikopter itu saat ini telah masuk di dalam reruntuan Setelah mendengarkan perkataan dari temannya tersebut karena disalahkan Di sini orang tersebut kemudian sambil menuduh temannya itu yang kemudian harusnya disalahkan Saya tidak menyalahkan Anda karena keterampilan mengembudi Anda yang buruk Anda tidak membawa semua orang pergi ke tempat waktu Tuhan tahu kali ini reruntuan terbuka begitu tiba-tiba Ucapnya mengatakan itu Mereka saling mengunjing satu dengan yang lain dan menyalahkan satu dengan yang lainnya Seolah mereka juga ingin bahwasannya dia tidak masuk ke dalam reruntuan Karena mungkin ini ke hari pertama dan mungkin itu sangat berbahaya bagi mereka Setelah mendengarkan ocean dari temannya Di sini seorang artis ternama Yang ini seorang reporter yang sebelumnya kelihatannya cukup cantik Dia kemudian berkata kepada temannya sambil mererai mereka berdua Berhenti membuat kebisingan Ucapnya mengatakan itu Dia adalah seorang yang terkena menjadi seorang reporter Bernama Israel Moore Dan kali ini ia juga bingung Lantaran ia juga masuk ke dalam reruntuan Apalagi temannya kali ini telah marah-marahan Atau lebih tepatnya saling mengunjing Atau lebih tepatnya saling mencelah satu dengan yang lain Dengan bijak di sini Israel Moore kemudian berkata kepada teman-temannya Memang kelihatan sepertinya dia sangatlah cantik seperti layaknya Carol Yang kemudian berkata kepada teman-temannya yang ada di situ Mengambil saham pertama Persediaan apa yang kita miliki di tangan kita Dan pikiran bagaimana kita bisa bertahan hidup Yang lebih penting dari ini adalah memikirkan Bagaimana ketersediaan yang kemudian dibawa oleh mereka Dan bagaimana cara agar bisa hidup di dalam reruntuan Itu adalah perkeadaan dari wanita cantik itu kepada teman-temannya Ia seolah sok bijak dan kemudian berkata bahwasannya Kali ini dia tidak harus bertengkar satu dengan yang lainnya Karena ini mungkin sesuatu yang penting Dan mereka harus memikirkan itu secara bersama-sama Tak lama setelah itu lusuh kali ini telah datang Ketempat di mana helikopter itu telah mendarat Dan ia mengetahui di sini ada segerombolan orang Lebih tepatnya ada 4 orang 3 laki-laki dan 1 perempuan Lusuh kemudian berkata bahwasannya milik siapa helikopter ini Helikopter ini milikmu Ucapnya mengatakan itu sehingga membuat orang-orang yang ada di sana sedikit panik Lusuh pun kemudian mendekat Dan ingin mengetahui helikopter siapa Setelah lusuh mengatakan hal tersebut Nampaknya mereka cukup bingung Lusuh sebenarnya belum pernah menaiki helikopter sama sekali Dan kali ini lusuh berpikir bahwasannya dia akan menaiki helikopter ini Ketika helikopter ini bisa untuk terbang kemana-mana Dan mungkin itu adalah pengalaman yang cukup bahagia bagi lusuh Setelah kedatangan lusuh mereka semua nampak begitu senang Karena di sini ia mengetahui ada praktisi yang kemudian datang kepada dirinya Mungkin itu adalah salah satu pentuk pertolongan Lusuh kemudian mendekat dan bertanya kepada mereka semua Atau lebih tepatnya ingin mengetahui apa yang mereka lakukan Padahal sebenarnya di dalam peruntuan ini Mereka semua praktisi akan dipencar-pencar Atau diacak ke dalam peruntuan Dan mereka tidak akan bisa bergabung Tapi kenapa empat orang ini kemudian datang ke tempat ini secara bersama-sama Lantas lusuh bergata dan sambil tersenyum Ah pakaian ini peralatan ini mungkinkah anda wartawan yang menyiarkan berita Ucap lusuh mengatakan itu sambil bertanya kepada para wartawan yang ada di depannya Nampak seolah wartawan itu kemudian mengetahui ini adalah nasib baik ketika dia menemui seseorang yang berada di sini Mungkin saja dia akan mengawancarai orang tersebut Sontak di sini semua orang kemudian sangat senang Karena di sini dia mengetahui ada praktisi yang kemudian datang untuk menemui dirinya Mungkinkah dia akan memberi tahu jalan agar mereka bisa kembali ke bumi Lantas Israel dan kemudian teman-temannya mendekat kepada lusuh Ya ya kami adalah seorang wartawan Bolehkah saya bertanya kepada anda Ucapnya mengatakan itu Seolah nada itu sangat lembut dan membuat lusuh cukup tertegun Dimana orang-orang biasa itu kemudian ingin bertanya kepada lusuh Sontak lusuh kemudian berpikir bagaimana mungkin orang ini akan bertanya di dalam peruntuan kepada lusuh Apakah yang kemudian akan ditanyakan oleh orang tersebut? Dengan model gaulnya lusuh kemudian tersenyum dan memberikan Sesuatu yang menawan bagi mereka Lantas lusuh berkata Apa yang dikatakan ini? Apakah kalian akan mewawancarai saya sekarang? Ucap lusuh sambil pede Seolah-olah lusuh akan diwawancarai Dan dengan pede itu membuat semua orang cukup bingung Bagaimana mungkin ada praktisi yang begitu pede ketika dia didatangi oleh wartawan Wartawan itu kemudian bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Apakah yang dipikirkan oleh orang yang ada di depannya tersebut? Lantas emosi negatif pun muncul dari Israel Moore Yakni plus 666 Reporter cantik yang kemudian datang kepada lusuh Ingin menanyakan sesuatu itu cukup tercengang melihat adegan lusuh yang kemudian cukup aneh Sambil beragak bingung Di sini mereka kemudian berpikir bahwasannya orang yang ada di depannya itu bukanlah artis Kenapa mereka kemudian memiliki niatan untuk diwawancarai Lantas mereka berpikir Ini pertambangan Apakah ini kesempatan untuk berkunjung? Apakah pria ini sengaja berpura-pura terlihat sedikit bodoh? Ucap mereka semua dalam hatinya Ya berpikiran bahwasannya mungkin saja ini adalah kesempatan ketika orang tersebut datang kepada mereka Karena tahu mereka adalah wartawan Dan mungkin berita itu akan nongol di halaman pertama Karena pikiran itulah kemudian mereka berpikir bahwasannya mungkin saja itu yang diinginkan oleh laki-laki yang kemudian datang kepada mereka Atau mereka malah berpikiran bahwasannya Orang tersebut kemudian terlihat bodoh dan ingin berpura-pura saja mendekat ke arah wartawan tersebut Tak lama setelah itu di sini Israel dan teman-temannya kemudian mengesampingkan egonya Dengan nada yang lembut ia kemudian berkata kepada lusuh Permisi kakak Saya Israel tidak ingin mewawancarai Anda Tetapi ingin bertanya apakah Anda tahu cara meninggalkan reruntuhan Ucapnya mengatakan itu Nampak Israel mau kemudian berkata bahwasannya ia ingin meninggalkan reruntuhan ini Karena ia kali ini telah terjebak dan ia tidak memiliki apapun di dalam reruntuhan Maka dari itu ia ingin mengatakan bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini Dengan nada yang kemudian lembut ia kemudian berkata kembali kepada lusuh Kami adalah orang biasa yang secara tidak sengaja terlibat dalam reruntuhan selama siaran Ucapnya mengatakan itu Sontang membuat lusuh kemudian berpikir bagaimana mungkin orang biasa bisa masuk ke dalam reruntuhan ini Apa yang kemudian disebabkan oleh reruntuhan yang ada di Amerika Utara ini Apakah ini mungkin terlihat aneh? Kenapa orang biasa kemudian datang ke sini secara bersama-sama? Setelah mendengarkan perkataan dari istri lemor Di sini istri lemor kemudian matanya berkaca-kaca Seolah ingin mengetahui informasi itu dari lusuh bagaimana cara untuk keluar Lusuh kemudian menoleh dan berkata kepadanya Oh jadi kamu ingin tahu cara keluarnya? Ucap dari lusuh mengatakan itu Dan dia istri lemor kemudian berkata kepada lusuh Ya bisakah anda memberitahu kami caranya? Ucapnya mengatakan itu Nampak mereka kemudian ingin bertanya bagaimana cara untuk keluar dengan sesegera mungkin Dan mereka akan meninggalkan tempat ini Tapi nampaknya lusuh kemudian berpikir bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini Setelah beberapa saat kemudian lusuh memikirkan sesuatu Mungkin ini adalah jawaban yang tepat untuk mereka semua Dengan nada yang konyol seperti biasanya Lusuh kemudian memberikan sesuatu Atau lebih tepatnya mengatakan sesuatu yang aneh kepada mereka Sejujurnya saya juga ingin tahu Ucap lusuh mengatakan itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Ini membuat semua orang kemudian tercengang bagaimana mungkin ada orang yang tersesat seperti ini Atau orang yang sepentar ini mengatakan hal tersebut Orang-orang kemudian marah kepada lusuh dan memberikan emosi negatif kepada dirinya Israel More dengan sangat kesal disini Yang kemudian berkata dalam hati Jika Anda tidak tahu katakan saja apa yang Anda lakukan disini Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya Lantas emosi negatif pun muncul dari Israel dan juga teman-temannya Ini emosi negatif muncul dari Israel More Plus 666 Rupanya kali ini mereka semua telah ditipu oleh lusuh Atau lebih tepatnya mereka tidak tahu Bahwa asalnya orang yang ada di depannya itu adalah Raja Surgawi ke-9 Tapi disini dia kemudian cukup kesal karena perkataan dari lusuh tersebut Setelah mendengarkan perkataan mereka dan mendapatkan notifikasi emosi negatif disini Lusuh kemudian memikirkan sesuatu Ada yang aneh di reruntuan ini Kemudian dia berkata dalam hati Beberapa orang ini tidak mengenal saya atau karakter saya Tampaknya mereka hanyalah penduduk biasa di bumi ini Lusuh mengatakan bahwasannya mungkin saja orang-orang yang ada disini adalah penduduk biasa saja Dan tidak mengetahui dirinya bahwa dirinya itu adalah Raja Surgawi ke-9 Meskipun begitu di Amerika Utara memang Lusuh itu terkenal Tapi terkenalnya lusuh kemudian ditutupi karena tidak ingin Raja Surgawi ke-9 itu Identitasnya kemudian diketahui oleh orang banyak Maka badan intelijen di Amerika Utara kemudian menutupi identitas lusuh secara misterius Atau hanya dianggap sebagai orang misterius dari jaringan Surgawi Meskipun lusuh sangat kuat dan juga terkenal Itu adalah tindakan nieting Setelah mengetahui perkataan itu Lusuh kemudian berkata dalam hati sambil memikirkan empat orang tersebut Tapi empat orang biasa bagaimana orang berhasil bertemu di reruntuan dalam waktu yang singkat Ucap lusuh mengatakan itu Lusuh berpikir bagaimana mungkin orang ini bisa berada di tempat ini Dan mungkin saja mereka itu memiliki kekuatan Tapi kenapa mungkin dia kelihatan berbeda Mungkin itu hanya kelihatan seperti orang biasa Tapi bagaimana mungkin mereka bisa berada disini secara bersama-sama Lusuh kemudian berkata dalam hati Apakah mereka juga tidak tunduk pada mekanisme teleportasi acak Ya apakah mereka berpura-pura Ucap lusuh sambil memikirkan sesuatu Karena lusuh kemudian berpikir itu Nampaknya lusuh mengwanti-wanti bahwa senyap mungkin saja ada budak yang kemudian dilancarkan di tempat tersebut Atau mungkin mereka hanya berpura-pura Karena kenapa disini lusuh berpikir kenapa mereka tidak diluncurkan ke sini ke tempat yang acak Mereka malah bisa datang ke sini secara bersama-sama Tak lama setelah itu Israel kemudian mendekat ke arah lusuh Dan kemudian berkata kepadanya Itu izinkan saya bertanya lagi Apakah anda seorang praktisi Ucap Israel more kepada lusuh Nampaknya Israel juga ingin tahu Karena disini dia ketar ketir ketika dia berada di reruntuan Ini adalah kali pertamanya dia berada di reruntuan Padahal ia membayangkan bahwa senyara reruntuan itu tempat dimana sesuatu akan mencekam Dan mungkin itu akan berbahaya bagi mereka semua Tak lama setelah itu dia pun bertanya kepada lusuh apakah lusuh itu adalah seorang praktisi Ketika dia adalah seorang praktisi maka ini akan bernasib baik Dengan nada yang pede disini lusuh kemudian berkata sambil bergaya kepada Israel dan teman-temannya Ya saya seorang praktisi peringkat E Luar biasa bukan? Ucapnya mengatakan itu sambil pede Padahal hanya peringkat E disini lusuh nampaknya pede saja Atau lebih tepatnya mengatakan itu untuk mengibuli orang-orang yang ada disini Sontrak istril disini kemudian berpikir bagaimana mungkin peringkat E disini sangat sombong Bahkan sebelumnya ia berpikir bahwa senyara ada praktisi yang kemudian tingkatnya lebih tinggi Yang kemudian melamar Israel Yang menganggap bahwa senyara ia biasa-biasa saja Tapi ketika melihat peringkat E berada di reruntuan Kelihatannya ia sangatlah sombong begitu kuat Mereka kemudian memikirkan sesuatu ada yang aneh dari orang ini Apakah orang ini kemudian sering berada di dalam reruntuan? Tak lama setelah itu lusuh kali ini kemudian menuju ke arah helikopter Karena helikopter itu memiliki sesuatu yang sangat didampakan oleh lusuh Dimana dia tidak pernah menaiki helikopter Atau lebih tepatnya kali ini dia akan melihat situasi dan kondisi Apakah mereka berempat itu pura-pura menjadi pehartawan kemudian berada di tempat ini Lusuh kemudian meninggalkan mereka dan berjalan menuju ke helikopter tersebut Lantas ia berkata dalam hati Mari bersembunyi sebentar dan amati situasinya Dan ini lebih penting daripada yang lain Ini memacahkan masalah tidak bisa terbang Ucapnya mengatakan itu Nampaknya lusuh mengetahui jika dia mengalami masalah ketika dia berada di peringkat pertama Ketika dia terbang ke atas awan Maka mungkin ini adalah solusinya untuk terbang bersama dengan helikopter Dan dia tidak akan mendapatkan masalah tersebut Sementara lusuh menuju helikopter Di sini nampaknya orang-orang wartawan itu kemudian sedikit mengunjing dan mengatang-atai lusuh Itu baru kelas E Orang ini mungkin harus melakukan yang terbaik Untuk mempertahankan hidupnya di dalam rarun tuan Terlalu banyak berharap dia untuk melindungi kita Nampaknya setelah mereka berharap bahwa senyum mereka akan dilindungi oleh seorang praktisi Ketika dia mengetahui itu adalah praktisi peringkat E Maka mereka semua kecewa dan sirna pikirannya Maka dari itu mereka tidak akan berharap jika dia akan dilindungi oleh praktisi peringkat E tersebut Temannya kemudian juga berkata Jadi apa yang harus dilakukan sekarang adalah Adalah terus menunggu praktisi lain lewat atau pergi bersamanya dulu Mereka kemudian bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Dan apa yang kita harus lakukan Apakah kita akan mengikuti lusuh Atau mengikuti praktisi peringkat E itu Atau menunggu praktisi lain yang kemudian datang Dan kemudian kita akan ikut kepada praktisi yang baru itu Yang mungkin saja peringkatnya lebih tinggi daripada lusuh Karena mereka tidak tahu bahwa senyum lusuh adalah seorang grandmaster Dan kali ini mereka bingung apa yang harus mereka lakukan Ketika lusuh kemudian berjalan menuju helikopter Seseorang kemudian ingin berjalan melihat apa yang telah dilakukan oleh anak itu Tapi disini istri kemudian Menghadang dia dan berkata bahwasannya dia tidak harus ke tempat itu Tak lama setelah itu lusuh kemudian datang ke helikopter Lantas ia kemudian berkata kepada orang yang ada di belakangnya Aneh kenapa tidak ada jejak sama sekali Ucap lusuh mengatakan itu Ia mengatakan bahwasannya tidak ada jejak sama sekali di dalam helikopter Lantas lusuh kemudian berpikir apakah mungkin dia adalah seorang mata-mata Ia kemudian bertanya seperti itu Sontang membuat orang-orang terdegup Cagup dan kemudian berkata kepada dirinya Atau lebih tepatnya wartawan itu kemudian datang kepada lusuh Ia kemudian berkata kepadanya Tentang sesuatu hal yang kemudian ia pernah jalankan Anda selalu melakukan apa Apakah ada yang aneh dengan helikopter kita Ucapnya mengatakan itu Sontang wartawan itu kemudian mengatakan sesuatu Apakah kemungkinan ada sesuatu yang aneh di dalam helikopter Atau helikopter ini merasa cukup aneh bagi lusuh Sontang kemudian lusuh menatap ke arah orang tersebut Dan dia kemudian mengatakan sesuatu terkait dengan jejak yang ada di helikopter Sambil tersenyum lusuh berkata Ah iya saya mendengar bahwa perangkat elektronik tidak diperbolehkan di dalam peruntuan Masuk akal bahwa setelah helikopter memasuki peruntuan Peralatan harus gagal dan jatuh Ucap lusuh mengatakan itu Lusuh kemudian menjelaskan bahwa saya Lusuh sedikit menjelaskan bahwa senyai di dalam peruntuan Maka barang-barang elektronik tidak dapat digunakan Kenapa disini helikopter itu bisa digunakan sampai Helikopter bisa turun ke tempat ini Dan membuat mereka tidak apa-apa Pertanyaan itu logis dikatakan oleh lusuh kepada mereka Dan lusuh ingin tahu bagaimana mungkin helikopter ini bisa turun ke tempat tersebut Lantas lusuh kemudian berkata Tapi sekarang badan pesawat dalam kondisi baik Jadi saya merasa agak aneh Ucap lusuh mengatakan itu kepada mereka semua Mereka semua juga bingung dengan apa yang dikatakan oleh lusuh Karena mereka baru pertama kali masuk ke dalam peruntuan Maka dia tidak kemudian jatuh begitu saja Dengan ada yang kaget disini dia kemudian berkata kepada lusuh Apakah ada hal seperti itu Setelah kami masuk kami terbang cukup lama Dan akhirnya kami melakukan pendaratan darurat disini Karena kami telah kehabisan bensin Atau bahan bakar Ucapnya mengatakan itu kepada lusuh Nampaknya itu membuat mereka pun terjengang Karena kali ini dia bisa untuk terbang kemana-mana Sebelum pada akhirnya bahan bakar mereka kemudian habis Setelah mendengarkan perkataan di lusuh tersebut Mereka pun tidak percaya Dan kemudian dia berkata kembali Seseorang disana kemudian menunjuk lusuh dan berkata Jadi kita beruntung bisa menyelamatkan nyawa Tanyanya kepada lusuh Nampaknya mereka telah beruntung Karena kali ini di dalam peruntuan helikopter itu masih bisa berjalan Dan lusuh memikirkan itu sebagai sesuatu yang aneh Dan tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya Sambil berpikir disini lusuh kemudian mengatakan sesuatu di dalam pikirannya Disayangkan awalnya saya pikir jika saya bisa terbang Saya bisa meminjam helikopter Tapi sekarang sepertinya saya harus mencari cara lain Tetapi mungkin ini adalah sesuatu yang tidak bagus Sebelumnya setelah lusuh berpikir bahwasannya dia akan Terbang bersama dengan helikopter Tapi kali ini dia tidak bisa melakukan itu Karena dia mengetahui bahan bakarnya kali ini telah habis Dan lusuh akan melanjutkan perjalanannya Meski tidak harus dengan helikopter Tak lama setelah itu lusuh berkata kepada mereka semua Dengan kata lain Anda telah berada di helikopter Sejak memasuki reruntuan Tanya lusuh kepada mereka semua Lantas lusuh kemudian berkata lagi Tidak pernah berpisah Ucapnya kemudian berkata itu kepada mereka Sebenarnya lusuh ingin tahu Apakah mereka kemudian datang kesini secara bersama-sama Atau tidak berpisah sama sekali Seseorang dari sana kemudian berkata Kepada lusuh Ya apa yang salah Ucapnya mengatakan itu kepada lusuh Ketika lusuh menganggap itu adalah sesuatu yang salah Maka orang biasa akan menganggapnya itu adalah hal yang wajar Ketika dia berada disini bersama dengan temannya Karena dia datang memang bersama teman-temannya yang lain Lusuh kemudian berkata dalam hati Tampaknya hanya praktisi Dan orang yang terbang yang akan ditransmisikan secara acak oleh reruntuan Ucap lusuh mengatakan itu Tak lama setelah lusuh kemudian berpikir Dan dia sepertinya Menggaruk kepalanya Dan kemudian berkata kepada mereka Hebat setelah saya memasuki reruntuan Saya dipisahkan dari teman-teman yang ikut dengan saya Ucap lusuh mengatakan itu Sambil menjelaskan kepada mereka Bahwa ketika orang yang kemudian datang ke dalam reruntuan Mereka pasti akan diacak Tapi kenapa disini orang-orang biasa kemudian datang kesini Dan mereka tidak diacak oleh reruntuan sama sekali Lusuh sedikit pingin dan ingin berkata lagi kepada mereka semua Dikatakan bahwa reruntuan tersebut memiliki mekanisme transmisi acak Ucap lusuh mengatakan itu Sehingga membuat semua orang sedikit tercengang Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bahkan mereka datang secara bersama-sama secara langsung Bahkan di dalam helikopter mereka kemudian terus bersama Israel dari nampak jauh kemudian memikirkan sesuatu Bahwasannya mungkin lusuh ini memiliki pengalaman yang cukup luar biasa Meskipun dia berada di peringkat E Tapi disini nampaknya Israel beranggapan bahwasannya dia akan bisa dibawa oleh lusuh Atau lebih tepatnya akan ada sesuatu yang aman ketika dia Membawa lusuh untuk pergi bersama mereka Tak lama setelah memikirkan itu Disini nampaknya lusuh ingin berkirgas meninggalkan mereka semua Dan ingin pergi ke tempat inti dari reruntuan ini Sambil melambengkan tangan dan kemudian pergi begitu saja Lusuh berkata kepada mereka Setelah mengobrol lama saya harus pergi Kalian orang biasa hanya bersembunyi disini Ucap lusuh mengatakan itu dan menyuruh mereka untuk bersembunyi disini saja Sontak membuat semua orang pun nampak kaget dan mereka cukup tercengang Bagaimana mungkin lusuh kemudian meninggalkan mereka semua Padahal disini mereka hanyalah seorang biasa Atau orang-orang biasa Apakah mungkin lusuh akan meninggalnya Apa ucap dari salah satu dari mereka Lantas lusuh kemudian melambengkan tangan dan berkata kembali Jika ada orang yang dapat diandalkan di jalan Saya akan menyebutkannya dan membiarkannya datang kepada anda Ucap lusuh mengatakan itu Jika dia kemudian bertemu dengan seorang praktisi Maka lusuh akan menyampaikan bahwasannya ada reporter disini Agar dia kemudian datang ke tempat ini Ucapnya mengatakan itu dan lusuh kemudian pergi meninggalkan mereka semua Nampaknya lusuh pun tidak ambil pusing ketika mereka berada disini Dan lusuh akan meninggalkan mereka semua Tapi tak disangka kemudian disini Islam mendekat ke arah lusuh Wanita cantik reporter tersebut kemudian ingin berkata kepada lusuh Sambil meminta sesuatu Lusuh berpikir bahwasannya mungkin orang biasa itu membutuhkan sesuatu Tapi nampaknya lusuh disini kemudian memikirkan sesuatu yang aneh kepada mereka berempat Ia mengetahui bahwasannya baru saja mereka menggunjing lusuh Dan ketika lusuh ingin pergi meninggalkannya Maka dari itu Israel kemudian mendarat tepat di hadapan lusuh Dan ingin meminta tolong kepadanya Apakah itu sesuatu yang aneh? Pikir lusuh dalam hati Baru saja ia kemudian mengatakan lusuh Kenapa disini mereka bisa berubah pikiran Baru saja mereka Apakah kamu masih tidak memandang rendah aku? Mengapa sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap? Lusuh kemudian berpikir bagaimana mungkin mereka masih memandang lusuh Pada lusuh sudah mengatakan bahwasannya dia adalah peringkat E Tapi kenapa disini mereka kemudian ingin mendekat kepada lusuh Dan ingin dilundungi oleh lusuh Itu nampak aneh dan sekarang dia ingin bersama dengan lusuh Lusuh masih berpikir bagaimana mungkin mereka melakukan itu Tak lama setelah itu lusuh kemudian tidak menatap ke arah mereka Sambil berlagak sok gaul Peringkat E itu kemudian berkata kepada mereka Ya saya pikir mungkin lebih berbahaya bagi anda untuk mengikuti saja Jadi itu tidak pantas Ucap lusuh mengatakan itu Ia menganggap bahwasannya dirinya itu tidak pantas Dan dia akan meninggalkan orang-orang tersebut Tampak mereka semua kemudian tercengang mendengar adegan dari lusuh tersebut Seolah-olah benar apa yang dikatakan oleh lusuh Bahwasannya ialah adalah peringkat E Tapi kenapa orang-orang tersebut kemudian memikirkan sesuatu Bahwasannya ia akan aman bersama dengan peringkat E Yang seperti itu Mereka sebenarnya memiliki pikiran bahwa mereka akan bersama dengan lusuh Ketika dia memiliki praktisi lain atau bertemu dengan praktisi lain Maka mereka akan Pergi dengan praktisi itu Itu pikiran mereka Dan kali ini Israel kemudian berkata kepada lusuh Tolong jangan terburu-buru menolak Jika anda bersedia melindungi saya Temukan saya akan memiliki sesuatu untuk anda Ketika keluar dan kami dapat membayar anda Apapun bisa dilakukan Ucap dari Israel mengatakan itu kepada lusuh Nampaknya ia akan memberikan sesuatu kepada lusuh Jika lusuh mau bersama dengan dirinya Atau lebih tepatnya Membawanya untuk bersamanya Agar bisa dilindungi Setelah mendapatkan perkataan itu Nampaknya lusuh kemudian memikirkan sesuatu Bahwasannya mungkin ini adalah sesuatu yang bagus Ia akan mendapatkan sesuatu ketika dia akan turun dari rantuan itu Lusuh kemudian menoleh dan Kemudian menatap mereka semua Kata sandi yang benar Ucap lusuh mengatakan itu Nampaknya lusuh mengetahui Apa yang dipikirkan oleh mereka Lusuh berpikir bahwasannya Akan mendapatkan durian runtuh Dan ketika dia menyelamatkan Empat orang itu Setelah mengetahui Bahwasannya ini adalah sesuatu yang baik Tiba-tiba lusuh kemudian 180 derajat memutar balik Dan dia berkata kepada mereka Bahwasannya lusuh kali ini akan bersama mereka Sekarang setelah kita membicarakan hal ini Aku akan menjadi tidak manusiawi Jika aku meninggalkan kalian semua Hahaha Ucap lusuh mengatakan itu Nampaknya kali ini lusuh sok bijak Setelah mendengar bahwasannya ada imbalan ketika dia menjaga mereka Tak lama setelah itu lusuh kemudian berkata kembali Membuat mereka semua kelihatan tercengang Tapi saya tidak akan istirahat Dan anda harus siap dengan hal itu Ucap lusuh mengatakan itu Sontak membuat semua orang kemudian tercengang melihat adegan itu Dimana orang tersebut kemudian kelihatannya mata duitan Sambil memikirkan banyak uang Disini lusuh kemudian memikirkan sesuatu bahwasannya dia akan menjadi kaya Orang-orang biasa tersesat ke dalam camp Jika tanah benar-benar membutuhkan bantuan Lebih baik menunggu sampai anda menemukan camp Yang aman dan tim yang andal untuk menyerahkan orang-orangnya Paling buruk anda akan menerima hadiah yang lebih sedikit Lusuh beranggapan bahwasannya kali ini ketika dia akan menjaga mereka semua Ketika dia menemukan praktisi lain Maka dia akan dibawa ke praktisi tersebut Meskipun begitu dia akan mendapatkan nilai yang fantasis Ketika nanti lusuh telah keluar dan itu akan menjadi kaya raya Pikir lusuh sambil berkaca-kaca dan kali ini akan melindungi mereka semua Tak lama setelah mendengarkan perkataan Rik Israel disini reporter yang lain sedikit canggung Ia kemudian mendekat dan berkata Hei Israel tidak ada yang memikirkan apakah akan pergi bersamanya atau tidak Mengapa anda memutuskannya sendiri Ucapnya mengatakan itu dan bertanya kenapa disini Israel memutuskannya sendiri Kenapa dia kemudian berkata kepada peringkat E Padahal disini Ia mengetahui orang tersebut hanya peringkat E saja Dan kenapa dia memberikan sesuatu yang amat besar kepada orang tersebut Israel dengan nada bicaranya kali ini menantap temannya Dan berkata Saya telah mengabati meskipun orang ini tidak cukup kuat Dia sangat akrab dengan reruntuan Dia harus menjadi Seorang vetrah yang telah memasuki reruntuan bukan Ucapnya mengatakan itu Nampaknya meskipun begitu dia adalah peringkat E Tapi nampaknya dia sering berada di reruntuan Maka mungkin dia bisa diandalkan Dan kali ini ketika dia meminta bantuan kepada lusuh Maka mungkin itu adalah menjadi sesuatu yang bagus Israel kemudian berkata kembali kepada temannya Mampu bertahan dari reruntuan juga merupakan keterampilan bukan Ucapnya mengatakan itu Nampaknya selain memandang rendah lusuh Mereka juga memikirkan bahwasannya mungkin saja lusuh itu adalah seorang petran Ketika dia mengetahui dia adalah seorang petran Maka mungkin mereka akan aman-aman saja Sambil memikirkan sesuatu Keempat orang itu juga berpikir yang sama dengan lusuh Yakni ketika dia bertemu dengan praktisi yang lebih kuat daripada lusuh Maka mereka akan pergi bersama dengan praktisi lain Itu akan sesuai dengan jadwal lusuh Dan sesuai dengan jadwal mereka Dan mereka menganggap itu Menggagap lusuh itu sebagai keledai Dan orang praktisi lain sebagai kudanya Saat anda bertemu dengan kebangkitan yang lebih kuat Atau praktisi yang lebih kuat Tendang dia Ucapnya mengatakan itu Lantas semua orang kemudian menyetujui dan akan mengikuti lusuh Mereka kemudian berkata kembali Ini mungkin alasan mengapa yang disebut orang Tionghoa Menunggu keledai untuk mencari kuda Ucapnya mengatakan itu Nampaknya pikiran istri itu sama Yakni memandang bahwasannya lusuh ini adalah peringkat E Ketika dia bertemu dengan peringkat yang lebih tinggi Maka mereka akan bersama dengan peringkat itu Tak lama setelah itu Di sini mereka kemudian berkemas-kemas dan mengambil barang-barangnya Tak lama setelah itu Setelah barang-barang itu terkembul Mereka kemudian keluar dari helikopter Dimana mereka akan pergi bersama dengan lusuh Ini adalah kali pertama orang biasa berada di reruntuhan Dan bersama dengan praktisi peringkat E Dan mereka akan berjalan untuk menyusuri reruntuhan yang gersang selama ribuan tahun Lusuh kemudian tercengang dan menatap mereka semua Ia mengetahui kali ini mereka semua sudah membawa barang-barang mereka Israel kemudian menoleh ke arah lusuh dan berkata Semuanya sudah dikemas kita bisa pergi Ucapnya mengatakan itu Sontak di sini lusuh bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut Bersama dengan timnya yang baru Yang ini empat orang reporter yang akan membuatnya menjadi seorang selebritis Meskipun lusuh sudah terkenal ketika dia bersama dengan orang-orang ini Maka mungkin itu sangat menarik Tak lama setelah itu lusuh kemudian memandangi Wajah Israel Ia mengetahui Israel itu cukuplah cantik Mungkin itu sekelas karel atau sekelas di atas karel Atau mungkin itu adalah seseorang yang sangat cantik Dengan rupa yang menawan disini lusuh mengetahui bahwa senyapakaannya itu sangat menarik Tapi tidak menarik jika dia berada di dalam renuntuan Apalagi disini lusuh mengetahui bahwa senyap dia menggunakan high heel Itu akan memperlambat perjalanan mereka Israel nampak malu ketika lusuh kemudian menatapi dirinya Lusuh kemudian berpikir bahwa senyap Israel itu cukup aneh Kenapa dia kemudian menggunakan high heel di dalam renuntuan Tapi mungkin itu ketidak sengajaan Dan lusuh kemudian ingin mengatakan sesuatu kepada mereka Bahwa disini Israel tidak harus memakai itu Tak lama setelah itu lusuh kemudian mendekat ke arah Israel Israel pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh lusuh ini Setelah Israel dipandangi oleh lusuh Maka Israel kemudian berkata Hei anda, anda melihat apa? Ucapnya mengatakan itu sedikit gugup dengan lusuh Lusuh menggunakan dengan bahasa yang baik Disini nampaknya ia mengetahui bahwa senyap apa yang dipakai oleh Israel itu Tidak layak dipakai di dalam renuntuan Apalagi dia ketika memakai high heel yang cukup tinggi Maka itu seperti sesuatu yang aneh Dan itu seperti menggali jurangnya sendiri Lusuh kemudian menjelaskan sesuatu kepada mereka Kenapa kamu masih memakai ini Ucapnya mengatakan itu Yang menunjuk kemudian high heel yang ada di kakinya Mengenakan pakaian dan sepatu yang tidak nyaman Di renuntuan sama saja dengan memperlambat bunuh diri Hidup dan mati bisa merugikan diri sendiri Ucap lusuh menjelaskan hal tersebut Nampaknya pakaian yang kemudian dipakai oleh Israel kemudian tidak layak jika dipakai di dalam renuntuan Tapi meskipun begitu disini nampaknya Israel kemudian berkata kepada lusuh Dengan nada yang sedikit sopan Permisi saya pikir ini hanya pekerjaan penyiaran biasa Dan akan sesegera mungkin untuk berakhir Tapi nampaknya itu tidak semudah itu Saya tidak menyiapkan sepatu flat dan baju ganti Dan saya kemudian tersesat di dalam peruntuan ini bersama dengan tim yang lain Maka dari itu saya masih memakai baju ketat dan juga memakai high heel Yang mungkin akan memperlambat perjalanannya Setelah mendengarkan perkataan itu Nampaknya lusuh kemudian berjalan dan berkata kepada mereka semua Nah jika anda melihat seseorang yang meninggal dunia disini Nanti di jalan Anda memakai sepatu mereka Bauzi masuk Ucapnya mengatakan itu Lusuh kemudian mengatakan bahwasannya ketika dia bertemu orang yang kemudian meninggal Maka sepatunya akan tersisa Dan sepatu itu bisa digunakan oleh Israel Sontak membuat Israel kemudian memikirkan sesuatu yang aneh Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Apakah yang dipikirkan oleh lusuh di depan itu Lusuh kemudian berkata kembali kepada mereka Kalau tidak sepatu anda tidak akan pergi jauh Ucapnya mengatakan itu Ia juga menjelaskan bahwasannya dia tidak akan pernah pergi jauh Karena Iko akan memperlambat Dan mungkin saja kakinya akan lecet Mendengar perkataan dari Lusuh disini Israel kemudian berkata kepada Lusuh Apakah bagi saya untuk memakai orang mati Atau memakai sepatu dari orang mati Ucapnya sungguh kaget bagaimana mungkin Lusuh bisa melakukan hal tersebut Padahal sepatu milik orang mati itu tidak bagus dipakai oleh dirinya Apalagi dia adalah reporter yang cukup terkenal Setelah mengatakan hal tersebut Disini nampaknya dia kemudian terus berjalan Dan Lusuh ingin berjalan terus Nampak seseorang disana dari temannya kemudian menggunjing ke arah Lusuh Atau lebih tepatnya mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak bagus Yang dilakukan oleh Lusuh kepada Israel Bagaimana denganmu Kamu itu begitu kejam Meremehkan kematian orang lain dengan begitu enteng Ucapnya mengatakan itu kepada Lusuh Nampaknya orang biasa itu kemudian mengatakan bahwa Senya kematian itu tidaklah se-se-se-enteng itu Tapi bagi Lusuh mungkin itu sangat berbeda ketika dia berada di teruntuan Lantas Lusuh kemudian berhenti dan ingin mengatakan sesuatu Sehingga membuat mereka semua kelihatan cukup bingung Lusuh kemudian menoleh dan Israel berkata Jangan seperti ini Mungkin baginya itu benar lagi pula ini adalah Reruntuan Ucapnya mengatakan itu Nampaknya disini Israel juga sedikit mengetahui terkait dengan Reruntuan Meskipun begitu tidak layak baginya untuk memakai sepatu dari orang yang mati Lusuh kemudian sedikit tertawa dan menatap kepada mereka semua Hei apa yang kamu katakan Kejam Ucap Lusuh mengatakan itu Lantas Lusuh kemudian berkata kembali Dimana ini Ucapnya mengatakan itu kepada semua orang Sontang membuat semua orang pun kaget dan bingung Apa yang dikatakan oleh pemuda peringkat E ini Semamata kemudian menuju ke arah Lusuh Dan disini mereka semangat mengetahui bahwasannya ini adalah di Reruntuan Dan itu akan membuatnya seenteng itu Apalagi itu adalah sebuah kematian Dan mungkin itu akan bisa didapatkan oleh siapapun Lusuh kemudian berbalik dan berkata kepada mereka semua Oke kalau baik itu Selamat datang di Reruntuan Ucap Lusuh mengatakan itu kepada mereka semua Seolah memberikan informasi bahwasannya di dalam Reruntuan ini adalah sesuatu yang aneh Dan mereka harus melakukan itu Meskipun itu akan membuatnya memiliki jurang Yang bisa diganggap itu adalah sebuah kematian Dan mungkin mereka akan mengetahui setelah perjalanan ini Dan cerita pun berakhir disini akan dilanjut di Spermi Gridlock Chapter yang selanjutnya